Kalau ada yang menawari Anda untuk melakukan transaksi di luar SCOE, jangan melakukan itu teman-teman ya, karena di SCOE itu semua ada sistemnya. Jadi sistem itu satu aplikasi kita bertransaksi jual-beli, itu semua hanya di satu aplikasi SCOE. Kemudian kalau Anda mau mendaftar di SCOE, pastikan teman-teman benar-benar nomor Anda yang terdaftar. Dan jangan mendaftar berulang-ulang, karena mendaftar berulang-ulang itu bisa membuat Anda rugi, sistem tidak bisa membaca akun Anda. Halo sahabat DHI semuanya dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Gimana kabar teman-teman semua? Semangat ya, hidup ini harus tetap semangat teman-teman. Teman-teman, saat ini saya akan memberikan informasi khususnya teman-teman yang SCOE, yang menjalankan aplikasi SCOE sambil nunggu fitup. Ini adalah solusi. Solusi teman-teman. Dan tujuan saya adalah Anda mendapatkan hasil di masa pandemi, di masa sulit. Siapa yang pernah memikirkan akan terjadi seperti ini kondisi sekarang? Kalau dulu teman-teman, perkumpulan itu adalah kekuatan. Kalau sekarang perkumpulan itu adalah kehancuran. Artinya ketika kita berkumpul, kita bisa berpotensi tertular COVID. Maka apapun kita kerjakan, semuanya dari rumah. Dan era sekarang 4.0 adalah era yang sangat cocok dengan pandemi. Di mana zaman era digital, semua bisa dikerjakan dari rumah hanya dengan Android. Anda bisa mendapatkan hasil. Saya mendapatkan chat beberapa teman-teman yang menjalankan SCOE, yang di awal-awal saya mempromosi, sudah mulai mendapatkan hasil. Syukur ya, Alhamdulillah. Teman-teman bisa mendapatkan rejeki dari sana. Tujuan saya adalah teman-teman diberkati, tetap gunakan pertimbangan Anda semuanya. Anda mau sepakat dengan saya, terserah. Tapi kita harus tetap menggunakan juga perhitungan kita ya, teman-teman ya. Karena saat ini saya juga tetap mengadakan pendekatan ke tim SCOE. Tim SCOE. Karena segala sesuatunya butuh proses untuk membangun sebuah kepercayaan. Maka itu saya sampaikan kepada teman-teman SCOE semua, bahwa tetap kita berjalan tetap memproteksi diri kita. Dan saya mau sampaikan, kali ini teman-teman banyak pertanyaan yang berkaitan dengan SCOE. Teman-teman sebenarnya bisa melihat di aplikasi, ya, aplikasi ini. Intinya aplikasi ini sudah mulai digemari oleh banyak orang. Dan seperti yang disampaikan oleh tim SCOE, kalau memang ini benar-benar terjadi, maka akan masuk di bulan September, masuk di bursa global. Dan kalau ini terjadi, teman-teman, artinya Anda adalah pioner-pioner dan Anda adalah orang-orang yang akan mendapatkan peluang yang luar biasa, ya. Tetapi sekali lagi tetap, saya tadi mengatakan kepada Anda, tetap berjalan, tetap berhati-hati, ya. Saya hanya menyampaikan sebuah peluang dan informasi. Dan, teman-teman, kalau ada saya mendapatkan chat banyak di luar sana, kalau ada yang menawari Anda untuk melakukan transaksi di luar SCOE, jangan melakukan itu, teman-teman, ya. Karena di SCOE itu semua ada sistemnya. Jadi, sistem itu satu aplikasi, kita bertransaksi jual-beli, itu semua hanya di satu aplikasi SCOE. Jadi, kalau ada yang menawarkan Anda untuk membeli atau menjual SCOE di luar aplikasi, hati-hati, itu sudah di luar sistem SCOE. Ya, itu pesan saya. Kemudian, kalau Anda mau mendaftar di SCOE, pastikan, teman-teman, benar-benar nomor Anda yang terdaftar, ya. Dan, jangan mendaftar berulang-ulang, karena mendaftar berulang-ulang itu bisa membuat Anda rugi, sistem tidak bisa membaca akun Anda, ya. Jangan lakukan itu. Kalau sudah daftar pakai nomor yang satu, itu saja dikembangkan terus. Kalau ada masalah, solusi, kita mencoba mencarikan jalan keluarnya seperti apa, ya. Jadi, itu pesan saya, teman-teman. Dan, kalau Anda ingin menjual atau membeli SCOE, Bitcoin SCOE, pastikan kadar luarsanya itu belum lewat. Jadi, harus ketika sudah mengklik nomor virtual, itu segera di follow up, ya, teman-temannya. Itu saran saya, supaya tidak ada kendala. Karena, kalau misalnya ada kendala, ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian di sini, ribet. Karena ini, kita, ini kan servernya di luar, ya. Di luar, teman-teman. Jadi, untuk komunikasinya itu susah. Kadang-kadang butuh waktu untuk komunikasi, ya. Tapi, sebisa mungkin, khusus jaringan saya itu, ada solusi, khusus jaringan saya. Dan, khusus jaringan saya juga yang ada di dalam komunitas saya, ini untuk lebih kepada memproteksi dan etika bisnis, ya, teman-teman, ya. Jadi, kalau minta maaf kalau teman-teman yang masuk, walaupun member SCOE, saya harus minta maaf dan kita tidak bisa bersama, gitu. Walaupun satu SCOE. Tapi, karena ini hanya saya bina tim DHI support, ya, teman-teman. Jadi, seperti itu, teman-teman, yang saya sampaikan kali ini. Teman-teman bisa bertanya atau berkomentar di video saya atau juga di grup, jika ada menemui kendala. Dan, sekali lagi tujuan saya adalah memberikan solusi kepada Anda semua. Bukan untuk membuat Anda rugi, ya. Bukan. Manfaatkan aplikasi ini, manfaatkan aplikasi orang luar untuk kita bisa dapat hasil di masa pandemi. Dan, saya berhak meluruskan setiap apa yang saya sampaikan dari YouTube saya. Siapapun di luar sana yang mencoba meremehkan apa yang saya sampaikan atau video-video saya. Ingat bahwa channel saya adalah channel motivasi, memberikan solusi, dorongan. Kalau Anda tidak suka, silakan jangan dilihat video saya. Anda tidak sepaham dengan saya. Silakan jangan dilihat, jangan berkomentar yang negatif. Karena ini adalah channel YouTube saya membangun teman-teman semua berusaha apapun yang kita bisa kerjakan untuk demi sebuah perubahan, ya. Jadi, tolong kalau yang ingin mereview video saya, yang menggunakan video-video saya, gunakan akal sehat Anda dengan baik, ya. Kalau misalnya Anda menggunakan video saya, sesuatu hal yang baik, bermanfaat, memotivasi orang kepada hal yang baik, silakan. Tetapi saya tidak setuju jika Anda mencela apa yang saya sampaikan karena saya berhak menyampaikan apa yang saya sampaikan dari channel saya. Ini adalah YouTube saya. Motivasi bukan untuk negatif, bukan hal-hal negatif, ya. Dan kalau Anda mencela apa yang saya sampaikan, ya saya berhak meluruskan dan proses apapun itu, ya saya bisa lakukan, ya. Jadi, hati-hati saja kepada orang-orang yang hanya kerjanya nyinyir, mencela orang, aplikasi orang, menekan orang dalam berkarya, menekan siapapun, ya. Karena masing-masing kita punya hak. Saya tidak pernah mengurusi Anda semua, saya tidak pernah membahas video-video Anda semua, kalau Anda tidak membahas video saya dulu. Dan itu adalah hukum kosalitas, oke. Ada yang suka melaporkan saya, itu termasuk intimidasi, ya. Melaporkan saya kepada pemerintah, tetapi ini adalah channel positif membangun, channel motivasi, dan saya rasa pemerintah pun akan melihat. Beberapa kali saya di, mereka memang fitnah saya ke YouTube, tetapi saya banding ke YouTube, dan saya menang, teman-teman. Kenapa? YouTube langsung meninjau aplikasi saya. Intinya, orang-orang yang sifat-sifat iblis, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Karena sepatutnya lah kita saling berbagi, saling memberikan motivasi, dorongan, saling mensupport, teman-teman, ya. Oke, semoga video-video saya bermanfaat untuk Anda semua, khususnya kali ini saya menekankan aplikasi SCW, yang juga, yang saya kerjakan, pengalaman saya pribadi, dan saya sudah mulai mendapatkan hasil dari sana di masa pandemi. dan tidak ada paksaan buat teman-teman semua. Itu pilihan, ya. Jangan menyalahkan saya ketika ada hal-hal yang Anda hadapi, ya, tetapi tergantung di Anda. Hati-hati dalam bertransaksi, jangan ada kesalahan supaya lancar semuanya. Saya lancar. Beberapa kali transaksi WD-WD juga, begitu cepat, ya. karena menurut tim SCW, SCW adalah coin, bitcoin, cryptocurrency berikutnya. Ya, kita mau percaya atau tidak percaya, sepun gitu, teman-teman. Kita punya pertimbangan, kita punya hikmat di dalam memilih, dalam menentukan, dalam mengambil sikap, dalam mengambil kesimpulan, dalam bertindak. Oke, saya DMA, memberkati Anda semua. Sukses.